Kalau seumpama kompetisinya di usia-usia dini itu harus selalu digerakkan terus, harus konsisten. Jadi kompetisi dari usia, mungkin dari usia 15, usia 18, dan sampai ke usia senior. Dan mereka juga terlibat, bukan ada kompetisinya, tapi mereka hanya cuma nonton atau cadangan atau menit bermain yang kurang. Itu menurut saya juga nantinya kurang. Karena kalau tim nasional bagus, itu berawal dari kompetisi-kompetisi di internalnya bagus. Seperti kompetisi Liga Indonesia, pro elit yang sekarang masih ada, itu selalu konsisten. Supaya mereka juga punya jam terbang yang bagus nanti ketika dia dipanggil ke tim nasional. Terima kasih telah menonton!